Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak meningkatkan pertempuran di Ukraina. Dia menegaskan akan ada konsekuensi jika Kremlin menggunakan senjata kimia atau nuklir. Jangan, jangan, jangan. Itu akan mengubah wajah perang tidak seperti apapun sejak Perang Dunia II, kata Biden dalam wawancara seperti dikutip CNN.com pada Sabtu 17 September 2022. Klip wawancara itu ditayangkan di CBS Evening News pada hari Jumat waktu setempat. Ketika ditanyai oleh Scott Pelley apa tanggapan Amerika Serikat jika Rusia menggunakan senjata kimia atau nuklir, Biden mengatakan itu akan berkonsekuensi. Anda pikir saya akan memberitahu Anda jika saya tahu persis apa yang akan terjadi? Tentu saja, saya tidak akan memberitahu Anda. Ini akan menjadi konsekuensi. Biden menegaskan bahwa respon Amerika Serikat tergantung pada sejauh mana dan apa yang mereka lakukan. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan beberapa mayat yang ditemukan di situs pemakaman masal di Izium menunjukkan tanda-tanda penyiksaan. Pejabat Ukraina mengatakan bahwa setidaknya 440 kuburan telah ditemukan di situs pemakaman masal di kota Izium di wilayah Kharkiv yang baru saja dibebaskan. Zelensky mengatakan beberapa mayat memiliki tanda-tanda penyiksaan. Sementara gubernur wilayah Kharkiv mengklaim bahwa 99% menunjukkan tanda-tanda kematian yang kejam. Bahkan ada beberapa mayat dengan tangan diikat ke belakang dan satu orang dikuburkan dengan tali di lehernya. Sebuah sumber perserikatan bangsa-bangsa atau PBB mengatakan sebuah tim akan segera pergi ke Izium dan daerah sekitarnya. Sedangkan, tim investigasi kejahatan perang mungkin akan menyusul setelahnya. Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan kepada Putin bahwa era saat ini bukanlah era perang. Pernyataan itu merupakan teguran yang signifikan dari seorang pemimpin yang sebagian besar tetap diam tentang konflik tersebut. Sehari sebelumnya, Putin mengakui Presiden China Xi Jinping memiliki pertanyaan dan kekhawatiran mengenai konflik di Ukraina.